Intro Saya berada di Bintaro, di rumah saya sendiri Untuk menyampaikan inspirasi seputar mendidik anak Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Lins Korsby Yang berjudul Three Ways to Encourage Your Daughter Self-Esteem Tiga hal untuk mendorong membangun gambar diri anak remaja Khususnya remaja putri Nah karena memang hari-hari ini yang namanya remaja gitu ya Waduh sangat dekat dengan temannya Dan temannya ini sangat mempengaruhi apa yang dipakai Mereknya, HPnya, bajunya, sekolahnya, makannya apa Wah dan ketika anak tidak punya gambar diri yang kuat Waduh ini bisa orang tuanya pusing Khususnya kalau anggaran orang tuanya terbatas Kenapa? Karena untuk membangun gambar dirinya Waduh kalau dia gak pakai merek tertentu Apapun itu entah makanan, entah pakaian, entah baju, entah HP Kalau gak merek tertentu, aduh dia merasa Dia gak diterima oleh lingkungan, dia gak merasa pede, gak merasa percaya diri Nah ini butuh biaya yang luar biasa besarnya Bahkan ketika agarannya cukup pun Ini bukan hal yang baik Nah gimana caranya? Kita akan simak inspirasinya Lins menyarankan untuk membangun gambar diri anak Orang tua perlu bijaksana, betul-betul memuji, menghargai, memperhatikan sesuatu yang ada di dalam diri anak Nah misalnya apa itu? Bakatnya, dia rajin ya berarti karakternya Dia nilainya gak bagus, tapi dia misalnya rajin belajar Wah kamu rajin sekali Atau memang dia punya bakat tertentu Misalnya menggambar, melukis, dia bikin paper art Atau mungkin dia musik, menyanyi, menari Kamu ini luar biasa loh Kamu itu tariannya bagus banget Kamu itu begini Nah apalagi bukan hanya dipuji Misalnya orang tua ini ketemu temannya Ceritakan dengan bangga Wah anak saya itu dia lagunya bagus Dia suaranya begini Wah dia kreatif sekali Untuk membuat barang-barang dari barang-barang bekas Untuk bikin art, untuk karya Nah ketika anak dipuji, dihakui, dihargai Sisi yang ada di dalam dia Minat, bakat, talenta, kemampuan, rajin, karakter Itu kan sesuatu yang di dalam dia Maka dia akan merasa bersyukur dengan dirinya Dia mulai oh ada rasa percaya diri Dia mulai ada rasa bahwa oh dirinya ini unik Dirinya ini luar biasa Dia gak nomor satu, dia gak hebat Tapi dia punya sesuatu yang dinilai, dihargai orang lain Nah ini akan membangun gambar dirinya Sehingga dia menjadi orang yang mengucap syukur Dan terutama tidak minder sekalipun Misalnya bajunya gak semahal orang lain Dia tidak minder sekalipun Mobilnya gak sebagus punya temannya HPnya gak secanggih punya temannya Yang selalu up to date Ganti yang terbaru Kenapa? Dia punya sesuatu di dalam dirinya Nah supaya anak gambar dirinya muncul Terutama hargai pendapatnya Ya kalau dia punya pendapat, punya usul gitu Jangan ya mau kamu gitu juga gak ngerti Kamu tuh bodoh banget Wah atau itu gak bener Kamu tuh logikanya salah Nah kalau sering-sering gitu dia akan merasa Waduh saya ini bodoh, saya ini gak pinter Atau saya gak dihargai Supaya anak gambar dirinya muncul Maka jangan dibandingkan gitu ya Kamu mesti pandai kayak kakak kamu Kamu harus rapi kayak adik kamu Kamu harus rajin kayak dia Waduh ini dibandingkan terus Akhirnya dia merasa bahwa dirinya ada yang kurang Kita boleh menegurnya Tapi jangan selalu menyalahkannya Lebih baik kita konsentrasi Apa yang dia bagus, dipuji Tapi kalau toh misalnya ada yang harus dikoreksi Maka lebih baik mengatakan apa yang benarnya Dan bukan apa salahnya Contohnya Wah kalau kamu bangun pagi kamu diberkati Kalau kamu tuh rajin kamu tuh pandai Kalau kamu naruh barang tuh harusnya disini Nah nanti kalau barang berasal saya taruhnya disini ya Ini artinya apa Memberitahu benarnya Bukan ketika dia naruh barang salah Kamu tuh salah naruh barang Kamu tuh bangun barang ini kan disalahkan terus gitu ya Jadi kayak harusnya tuh memberitahu yang benarnya bagaimana Maka salahnya sebenarnya gak usah disampaikan gitu ya Nah itu anak akan juga gambar dirinya cenderung lebih baik Orang akan tumbuh gambar dirinya ketika dia diapresiasi Karena itu kalau dia berbuat sesuatu Bilanglah terima kasih Kalau dia mencapai pencapaian Berikan dia pujian Bukan berarti gak pernah ditegur Gak pernah dimarahi Itu perlu gitu ya Tetap perlu dalam hal mendidik anak Tapi dalam hal membangun gambar diri Maka ketika anak dihargai Diberikan apresiasi Dia secara individu kepribadiannya Dia akan bertumbuh Mari menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!